Terima kasih Aku akan selalu setia pada aku Jangan ada suara kalau syairku sedang bicara Karena suaraku ingin memutar balik cakra dunia Kenapa orang bijak bicara dengan Jumawa Tidak ada yang abadi di jagad raya ini Kecuali ketidakabadian itu sendiri Padahal duka hidupku abadi Luka hatiku abadi Pagi mengusir malam Siang menghardik embun Dan malam menelan matahari juga abadi Dari waktu ke waktu Sampai ratusan abad sejak alam mayapada Dikelar pada dewa Dendamku pada kamandanu juga abadi Begitu juga dendamku pada nasib juga abadi Akanku tebar gelembung Dendam rahwana menyebar ke seluruh mayapada Mendutup kayangan di puncak mahameru Dendam rahwana menyebar ke seluruh mayapada Dendam rahwana menyebar ke seluruh mayapada Aku dibantu kubur Aku dibantu kubur Wah, pulang sendok Wah ayah Cepat ikat yang keras jatuh suntutnya Dan segera cari dukun Cepat ikat, goblok Cepat cari dukun Cepat Mungkin di desa terdekat Maaf, Kisanat Saya prajurit Majapahit Mau tanya, di mana rumah kepala desa? Saya kepala desa di sini, Tuan Ada perlu apa? Oh, kebetulan Begini, Ki Seorang rakyat menteri kami Dipatang ular sendok Waktu berburu dekat sini Apa di sini ada dukun? Di sini tidak ada, Tuan Rakyat pemintian itu desa mana, ya? Ki Bekel, tadi kalau tidak salah Murid Tabit Wong Jin dipanggil Nyai Suntri Untuk mengobati anaknya Mungkin masih di sana Gusti, Rasemuyuh sudah datang Suruh cepat dia masuk Saya sudah tidak tahan Itu dukunnya Mana dukunnya, Sembuyu? Ini Gusti Ku bunuh kamu, Sembuyu Saya suruh kamu mencari dukun Bukan anak ingusa seperti itu Kamu mau saya mati Saya melihat sendiri Dia menyembuhkan anak kecil yang menderita sakit panas dingin Kalau tidak diperlukan Saya mau pulang Kematian adalah hidup indah kehidupan Mayabada Sumur wajahmu dengan jarak Kematian dalam menawil asli Kematian di setiap langkah Ajar Kamu sengaja mencari gara-gara Anak gebelak Jangan salahkan raga runting Kalau akan menghukummu Siapapun nyamamu Aku tidak pernah peduli Akan kubuktikan bahwa Pendekar Syair berdarah Akan menguasai seluruh Jagad persilatan Ayo, sana Ayo, sana Sampai jumpa Ajar, Byung Taruh, Byung Kata membuat mantra Mantra menyusun daya Daya mantraku Mengunci semua daya Daya mantraku Menyiram pikiran manusia Dengan darah Dan lupa Inilah Syairku yang penuh dengan darah Ibu, apai ini Byung 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 Byung, jangan mati Byung Byung, jangan mati Byung Byung Hei, ular itu yang hampir saja membunuhmu. Aku tidak percaya, orang tua ini diungmu. Paling tidak dia nenekmu. Jangan takut, nenekmu tidak mati. Baru kali ini, aku mengampuni orang yang berani melawanku. Aku mimpikan lautan darah mengenangi mata kakiku. Tapi hati masih saja raku menggerogoti alam rasaku. Aku mimpikan seribu tangan dewa mencekik urat nadiku. Dan segera kuarungi lautan api nerakamu. Tapi masih kau sisakan sepulit kecil belas kasih di sudut hatiku. Oh, tidak bosan-bosannya kau menyiksanku, dewa. Kau sirapkan api neraka dalam kehidupan yang nasib. Yung, aman itu serem sekali ya, Yung. Bukan anaknya serem, Mak, Yung. Tapi sangat menakutkan. Tanja, ingat. Kau harus bisa membawa diri. Kehidupan di kedatang tidak seperti di desa. Di sana kamu harus memelihara sopan santun. Dan juga belajar basa-basi, ya? Sebenarnya saya lebih suka tinggal di desa ini, Kakak Mai. Terus terang, saya sangat berat harus meninggalkan Kakak Mai. Tanja, kau harus mulai untuk menghadapi hidup ini. Kau harus sudah mulai berani mengawali kehidupan sendiri. Tapi di sana saya tidak punya teman, Kakak Mai. Kawanmu itu adalah kebaikanmu sendiri. Kalau kau selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kawanmu akan banyak. Tetapi, kalau sebaliknya kau jahat, makamu semula yang jumlahnya justru banyak. Bagaimana kalau saya usulkan kepada Tuhan Diyahala Yudha supaya Kakak Misin diajak ke Majapahit? Akan saya bilang kepada priagung itu bahwa Kakak Misin jauh lebih hebat dari saya. Lalu siapa yang mengobati orang-orang desa di sekitar sini? Mereka lebih memerlukan pertolongan karena kebanyakan orang kurang mampu. Sementara di Kuta Raja, saya yakin banyak sekali tabib yang mencari nafkah dengan mengobati orang. Sebenarnya, saya kangen kepadamu, Kakak Kaman Danu. Saya dengar, Kakak sudah enak di sana. Tapi, saya takut mengganggu kebahagiaanmu dengan usah kawunnya. Saya tahu, Rangan Seribu juga sangat mencintaimu. Tancah, ada apa? Kakak Mie punya kenalan di Majapahit. Kan tadi Kakak sudah bilang, kau akan punya banyak kenalan kalau kau selalu berbuat baik. Tapi kalau kau mendapat kesulitan, kau boleh mencari orang yang bernama Arya Kaman Danu di sana. Mungkin dia sudah menjadi orang penting. Kakak Mie kenal dia? Dia pasti kenal saya. Sampai sekarang, Halayuda belum melaporkan apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Gajah Biru, Gusti. Saya dengar dari Impu Wahana. Dia malah sedang berburu di hutan dekat Pasuruhan. Mungkin dia salah menafsirkan sabdaku. Tentang penghukuman kepada kerabat Paman Gajah Biru yang katanya mau membunuhnya itu sebagai hak mutlak tanpa memberitahukan pada saya. Ada orang dalam kepaktihan yang melihat Kaman Danu dan Sakawuni kemarin sore sudah pulang, Gusti. Mungkin hari ini dia Halayuda juga akan datang. Kalau begitu, perintahkan semuanya menghadap saya di Balai Pesemuan termasuk Kaman Danu dan Sakawuni. Baik, Gusti. Ayo, Tanja. Kamu akan kukenalkan dengan istriku. Ini rumah Tuhan. Besar sekali. Ini belum seberapa, Tanja. Nanti kalau aku sudah jadi Mahapati, rumahku akan jauh lebih besar lagi. Ayo. Duduk desa ini seperti ketakutan. Sebenarnya ada apa ke sana? Bukan takut, tapi waspada. Iya, ada apa? Nyaya orang mana? Orang gunung melirang. Mau ke mana? Eh, malah kamu yang tanya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Di banyak baik-baik, kok marah. Aku tidak suka disebalikan. Jawab pertanyaanku. Tadi malam ada pendekar gila. Tadi malam ada pendekar gila. Dia membunuh tiga orang penduduk desa Hanyiru ini. Makanya seluruh penduduk waspada kepada orang asing. Kamu bilang? Pakaiannya cekil dan bau. Dia suka melantunkan syair. Ini pernah menjumpai pendekar gila itu. Pendekar syair berdarah. Dia manusia kejam yang pernah aku jumpai. Hati-hati. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang itu. Iya. Biung takut pada paman jahat itu. Tidak. Yang Biung takutkan kalau sampai anak cantik ini tidak punya Biung lagi. Lalu kita pulang ke Kanduadon lagi. Betul. Kalau Biung sudah sehat kita pergi ke Majapahit. Setuju? Tidak. Sebaiknya kita jangan datang bergerombol seperti ini, Sudara Palong. Paling tidak aku harus selalu sendirian. Karena sampai saat ini aku masih dinyatakan sebagai penjahat dan terus-menerus mereka awasi. Aku takut kalian bisa ikut dicurigai. Padahal kita masih memerlukan gerak yang leluasa. Bagaimana tempoh hari ini bisa menelamatkan diri? Sementara Kakang Tong Bajil tewas. Heh. Setelah Kakang Tong Bajil tewas, aku sudah tidak bernafsu lagi untuk mengadakan perlawanan. Di samping karena kandunganku sudah besar. Kubiarkan mereka mengepungku dan aku menyerah. Tapi istri Kamandanu mengampuniku. Mungkin sebagai sesama wanita, dia kasian melihat keadaanku. Aku dibebaskan. Tapi dengan ancaman. Kalau aku masih melakukan perlawanan dan membuat kisru, mereka akan menangkapku dan menghukum mati. Sekarang keputusannya bagaimana? Apa kita mau menginap di desa ini? Terserah kalian. Kalau tidak salah, desa ini bernama Hanyiru. Aku yakin, mereka tidak akan mengenali aku. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap terpisah. Sekarang, apakah kalian yang akan menginap di sana sementara aku menginap di dalam hutan atau sebaliknya? Sebaiknya, kita semua menginap di desa. Tapi seolah kita tidak saling mengenal. Itu juga bagus. Besok pagi, aku menunggu kalian di pasar desa. Kita lihat, apakah desa ini memungkinkan kita gunakan untuk menyusun kekuatan? Apakah tidak terlalu jauh dari kota Rajen ini? Memang. Tapi sebaiknya untuk langkah awal kita jangan terlalu mencolok. Sekarang, sebaiknya kalian masuk dulu. Begitu gelap, aku akan menyusul. Jangan-jangan, anak-anak menikah saya bergerak. Tangkap saja sudah. Jangan ngawur. Kita tidak bisa menangkap orang sembarangan. Tapi pendekar saya berdarah itu sendirian. Iya, selalu sendirian orangnya, Kang. Tidak pernah datang berdua. Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger, mau ke Majapahit. Tapi kemalaman, kami berniat menginap di sini. Jangan boleh kelurah. Jangan-jangan dia orangnya pendekar saya berdarah. Berbahaya, Ki. Begini, Kisanak. Sudah tiga hari desa ini, dan beberapa desa yang lain di sekitar ini sedang terjadi Raja Pati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah. Kami tidak mau untung-untungan, hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tapi kami tidak ada sangkut paut dengan pendekar yang Kisanak sebutkan. Kami dari Tengger. Maaf, Kisanak. Kami tidak untung-untungan. Lalu di mana kami bisa menginap? Agak sulit, Kisanak. Saya yakin, di desa tetangga pun Kisanak akan mendapat kesulitan. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Padahal sebelumnya desa Hanyiru ini selalu ramah kepada pendatang. Saya harap Kisanak bisa memahami apa yang sedang menimpa kami. Berapa lama desa berikutnya bisa kami tempuh? Sepertinya percuma, Kisanak. Seluruh desa di sekitar Gunung Kawi ini, untuk sementara, tidak akan menerima orang asing menginap. Terima kasih, Ki. Ayo, Jelung. Ayo. Siapa yang jaga di gerbang desa? Sudah berangkat ke lurah. Ada tujuh orang. Kenapa kedua orang itu bisa masuk ke sini? Mungkin mereka lewat sawah. Biasanya kalau mau ke gerbang desa. Kami memang selalu memeriksa sekitar pinggir desa. Kemanaan ini, Sambi? Kita lupa membicarakan kalau terjadi hal seperti ini. Jadi? Kita menginap di dalam hutan. Besok pagi kita temui ini, Sambi di pasar desa. Kita cari tempat yang sedikit terbuka. Tembulan timbul tenggelam tiap malam. Tapi mataku nyalang sepanjang zaman. Karena sekejap lelap adalah datangnya mimpi pusuk yang mendera di waktunya. Jangan ikut campur garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Jumawa. Tata membuat. Mantra. Mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantra ku mengunci semua daya. Daya mantra ku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Tata membuat. Tata membuat hingga dia membuat masa. Tata membuat tata kemanyi. Tata dia surprises. Tata kemajuan. Bahaya. Tapi apa mungkin dia masih mengenaliku dengan penampilanku seperti ini? Tata tidak thereah. Kalau aku mampu mempengaruhi pendekar gendeng itu Pasti Kamandanu dengan mudah bisa disingkirkan Kidungnya memiliki daya lumpuh yang sangat hebat Saya yakin Nini Sami pun tidak mungkin bisa masuk ke desa itu Jangan-jangan dia menginap di dalam hutan ini Mungkin untuk seorang wanita perlakuan penduduk desa akan berbeda Biasanya mereka akan kasian dan membiarkan ini Dewi menginap Meskipun barangkali dengan pengawasan yang ketat Mudah-mudahan begitu tapi kita berpapasan Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat kota Raja Majapahit Kabarnya Istana Sang Prabu sangat besar dan indah Dan rakyatnya hidup sangat makmur Aku juga ingin ke Majapahit Oh ternyata ada orang disini Maaf dari tadi saya tidak melihat disana Silahkan bergabung dengan kami Disini lebih hangat Kisah anak pasti bukan penduduk desa itu Makanya tidak diperbolehkan masuk Aku bisa kalau aku mau Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu Kalian pendekar Kami pengembara Sebenarnya mau menginap di desa itu Tapi tidak boleh Kami pengembara Sebenarnya mau menginap di desa itu Tapi tidak boleh Karena baru saja desa itu terkena Raja Pati oleh seorang penjahat yang sangat kejam Jangan mudah percaya omongan orang Mungkin penduduk desa itu yang jahat Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan Sebenarnya memang begitu Kalian mau ke Majapahit? Betul Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu Hanya sekedar ingin tahu Katanya negeri itu semakin maju Kisanak sendiri? Mencari seorang musuh bebuyutanku Yang telah menghancurkan seluruh hidupku Namanya Arya Kamandano Keliatannya kita memiliki tujuan yang sama Kalian juga mencari Arya Kamandano? Iya Dia telah membunuh kakak seperluan kami Dan kami berkewajiban untuk membalas Kalian telah berbohong kepadaku Ternyata kalian bukan sekedar pengembara Aku tidak suka ditipu Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang dibunuh Karena berani membohongiku Kalian harus melawanku Kalau kami menolak Tidak ada yang mampu menolak kata-kataku Siapa kamu sebenarnya? Aku Anak haram Kekelapan Pendekar saya yang berdarah Di arah jabatnya itu Dari dendam Dia bukan orang sembarangan Yang mendekat Dalam rahim Kenistaan Berlangsung Berlangsung Warsa Warsa Semua keringatku api Semua keringatku api Api gunung Api langit Api turun Kupanggil kekuatanmu dengan mantra Dalam tanganku Sekarang gede Keling kakang Beberapa kali Utusan Gusti Prabu menanyakan kakang Ini semua pasti Ulah pati Nambi Agak ke atas sedikit Baik Gusti Gusti Prabu sudah menyerahkan Segala sesuatunya kepada saya Kenapa sekarang saya harus melapor? Yang saya cemaskan Kalau Kamandanu dan Sakawuni Menceritakan bahwa kita sudah Membantai wanita dan anak-anak Kita harus tetap pada pendirian kita Bahwa istri gajah biru Melawan kita Lekar-kira Tolong! Tolong di sana! Saya mau dibunuh orang-orang desa itu! Saya disangka pendekar syair berdarah di sana. Tidak mungkin. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam membunuh orang. Secara gamblang, aku membunuh orang yang berani menghinaku. Tapi... Oh, ternyata Tuhanlah pendekar syair berdarah itu. Melihat sikap penduduk yang kasar dan penuh curiga seperti itu, saya bisa mengerti tindakan Tuhan kepada mereka. Tidak usah berpura-pura kepada aku, Dewi Sambi. Aku sudah kenal siapa kamu. Bahkan kamu pernah kulumpuhkan beberapa waktu yang lalu. Iya. Saya baru ingat. Kenapa Tuhan tidak membunuhku waktu itu? Aku tidak ada urusan denganmu. Dan ku lihat kamu dengan kekasihmu memusi orang yang paling ku benci di dunia ini. Kamandanu? Sebenarnya dia ingin ku habisi waktu itu. Sayang, dia dalam keadaan pingsan oleh pukulan segoro geni dari tong bajil kekasihmu. Kenapa tidak Tuhan lakukan waktu itu? Tuhan lebih leluasa untuk membunuhnya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Sementara penderitaan yang dia tumpahkan kepada diriku sangat menyakitkan. Hampir separuh hidupku. Kedengarannya dendam Tuhan kepada kamandanu begitu besar. Mungkin sebesar itu pula dendam saya kepadanya. Dia telah membunuh kekasih saya beberapa pekan sesudah kejadian itu. Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi. Bahkan Dewata pun akan kulawan kalau dia berani menyentuhnya. Akulah yang berhak membunuh Jahanam itu. Ijinkanlah saya ikut menyaksikan pendekar Jumawa itu tewas di tangan Tuhan. Saya cukup puas, walaupun hanya menyaksikan kematiannya. Tuhan mau kemana? Bukan urusanmu. Saya dengar dari kamandanu. Kamu melakukan hal yang tercelah, Tumenggung. Maaf. Hamba kurang mengerti Gusti Prabu. Katakan kamandanu. Seorang wanita tanpa senjata, dan tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, telah dibantai oleh tentara kita tanpa belas kasihan. Ampun Gusti Prabu. Mungkin kamandanu tidak tahu, bahwa wanita itu adalah istri gajah biru, dan tiga orang anaknya itu adalah anak gajah biru. Saya sangat tahu Tuhan Halayuda. Artinya kamu pun tahu, bahwa dia adalah pemberontak yang sedang menyiapkan untuk membunuh saya. Seorang naya kemaja pahit. Maaf. Apa sudah dibuktikan, bahwa orang yang mau membunuh Tuhan, adalah perintah dari istri gajah biru. Kenapa istri gajah biru ikut melarikan diri, kalau memang tidak bersalah? Dugaan saya. Jangan menduga-duga. Tidak bersalah. Jangan menduga-duga. Usaha pembunuhan kepada saya adalah kenyataan, bukan dugaan. Apakah istri gajah biru, dengan tiga orang anaknya yang mau membunuh Tuhan? Siapapun bisa mengupah orang untuk melakukan pembunuhan. Dan menurut undang-undang Kutera Manawa, itu sama hukumnya dengan pembunuhnya sendiri. Kalau memang istri gajah biru mau membalas dendam, kenapa baru sekarang? Ingat peristiwa penumpasan gajah biru, dan juga paman lembu sora? Sudah berlangsung sangat lama. Lebih dari lima tahun. Geliru kalau hal itu kau tanyakan padaku, Kamandanu. Mestinya kamu tanyakan kepada perempuan itu. Kemudian, bagaimana dengan kedua putrinya? Apakah mereka mengupah orang untuk membunuhmu? Tuhan Nambi, tidak bijak sesama Nayaka. Tuhan menyudutkan saya. Saya peringatkan, Tumenggung, bahwa tindakan pasukanmu dengan membantai dua putri gajah biru adalah tindakan sangat tidak terpuji. Memalukan. Ini tidak boleh diulang lagi. Mengerti? Maaf, Tuhan Fateh. Saya berjanji untuk lebih mengawasi dan memberingatkan bawaan saya. Sebenarnya, yang ingin saya serahkan kepada Halayuda adalah menghukum orang yang mau membunuhnya. Itu saja. Artinya, laporan tentang penangkapan ataupun penghukuman harus segera kamu laporkan kepadaku. Karena tentara yang membantumu adalah tentara Majapahit, bukan tentara pribadimu. Ampun, Gusti Pramu. Saya mohon maaf atas kealapan saya. Terus terang, rasa lega karena mampu menghancurkan musuh dalam selimut itu. Membuat saya agak lupa diri. Sehingga saya lupa melapor kepada Gusti. Alih-alih pergi berburu. itu yang perempuan sama anak laki-laki itu, putra-putra Gusti Prabu. Yang putri cantik, ya? Saya takut ketahuan, Panji. Ah, tidak apa-apa. Aku sering mengitip di sini. Kadang-kadang, mereka mandi di kolam yang di sebelah sana. Hei, kurang ajar. Lagi-lagi kamu malah mau teman. Menjaga. Tangkap anak itu. Kamu lagi, Panji. Yang satu ini siapa? Ini Ratanca. Diar masih muda begini. Tapi dia tabib hebat. Dia tabib pribadi. Gusti Halayuda. Kali ini saya tidak bisa mengampuni kamu. Kamu harus dilaporkan kepada Gusti Rakyatemu. Berapa kali Paman sudah bilang. Masuk daerah keputraan itu dilarang. Hukumannya sangat berat, Panji. Sangat berat. Kalau kamu orang dewasa, pasti sudah dihukum pancung. Ada apa sebenarnya? Sepertinya kamu sengaja mau mempermalukan dan merusak nama Pamanmu sendiri. Kamu tahu akibat perbuatanmu. Sudah beberapa kali Paman ditegur oleh Gusti Pati. Bahkan oleh Gusti Prabu sendiri. Kamu membenci Paman. Katakan terus terang. Ada apa? Maafkan Panji Paman. Sebenarnya, Panji hanya ingin melihat putra-putri Gusti Prabu. Pakaiannya bagus-bagus. Kenapa? Kamu ingin mempunyai pakaian seperti mereka? Semua kawan Panji pakaiannya bagus-bagus. Putri Gusti Rangga, putra Ampu Wahana. Kenapa Paman tidak mampu membelikan Panji seperti mereka? Padahal jabatan Paman juga tinggi. Panji, Pamanmu tidak suka kalau kamu mempunyai pikiran seperti itu. Itu namanya dengki. Iri hati. Apa tidak boleh Panji mempunyai keinginan? Panji, orang yang baik hanya menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kamu pasti masih ingat cerita katak yang ingin menjadi lembu? Tentukan badannya terus-terus hingga akhirnya tubuhnya pecah. Karena suratan sekor katak sudah ditentukan di wata. Besar badannya tidak lebih dari genggaman orang. Maafkan Panji, Paman. Sebenarnya terlalu mengada-ada. Dimanapun, dalam pertempuran ataupun penyergapan kesarang musuh, kita tidak bisa menghindari kesalahan semacam itu. Dalam keadaan bertempur, seorang prajurit tidak akan mungkin memeriksa mereka itu membawa senjata ataupun tidak. Kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang memang secara hukum tidak dibenarkan, Kakang. Sebagai prajurit, saya harus jujur mengakui itu sebagai kesalahan. Saya setuju dengan pendapatmu, Tumengkung. Tapi apa yang dilakukan oleh Nambi sudah terlalu mengada-ada. Saya sangsi, apakah jabatanmu bisa dipertahankan? Apapun keputusan dari Patih Nambi, akan saya terima dengan tulus. Selagi itu merupakan keputusan Gusti Prabu. Saya tidak akan membiarkan kedengkian Meraja Lela di Majapahit. Saya akan membilangmu mati-matian, Tumengkung. Saya sangat tahu kesetiaanmu pada negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rumah ini lambang kebahagiaanmu. Ketika dia hancur, mulailah hari-hari kelabuku. Kau terifatlah. Kau benar-benar bukan anakku. Kau anak setan. Anak setan, hanya lahir dari anak setan seperti kamu, Hangga Reksa. Bahkan anak kajusnya di rumah. Apalagi akan mengakui kau telah menyembunyikan seorang wanita asing di sini. Tapi, aku akan mencarinya di rumahmu sampai ketemu, Hangga Reksa. Dia sudah dibawa oleh anakku, Kamandanu, yang sudah mengawininya. mana ada seorang laki-laki yang mau menyerahkan istrinya. Aku kira, Tuhan salah alamat. Lihat! Sekarang orang tua busuk ini, mau menyeret anaknya yang satu lagi ke dalam lumpur. Dia selalu mencari keselamatannya sendiri. Apa yang kau cari orang tua? Cukup! Anak terhakal! Tidak, Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Benar, Kibuyut. Sejak matahari tenggelam, dia hanya berdiri di reruntuhan rumah empu Hanggareksa. Saya ingin menurut saya, dia akan mengacau di tengah matahari. Tapi apa maksud pendekar sair perdara itu? Di tempat reruntuhan rumah empu Hanggareksa. Jangan-jangan ada kaitannya dengan empu yang tersohor itu. Atau mungkin kamu salah lihat? Tidak, Ki. Lebih baik kita siap-siap, Kilurah. Jangan sampai kejadian seperti di desa Hanyiru, Hambal, dan desa Waru menimpa kurawan. Jagabaya, siapkan seluruh pemuda. Kita kepung Raja Pati itu. Baik, Kilurah. Kau tahu arti sebuah dendam, Sambi? Dendam adalah tungku api yang selalu menyala di dada kita. Meski tidak tampak dari luar, tapi dia selalu memanaskan pikiran dan rasa kita, kemanapun kaki kita melangkah. Di dalam tidur, dia memanaskan mimpi. Bila terjaga, dia memanaskan hati. Membuat hidup kita menjadi gelisah dan resah. Ya. Seorang yang dikendalikan dendam membutuhkan telaga dengan air yang melimpah ruah untuk memadamkannya, meski belum tentu bisa menghilangkannya. Aku setuju dengan pendapatmu. Dendam adalah api neraka yang menyala di hati dan pikiran kita. Turauan yang tadi saksi, karena dendam sumanku bermula dari sini. Penas api-apinya membanggankan buku. Terbakar habis. Seluruh dendamku penuh barang yang menyala. Tidak akan padam meski disiram dengan seluruh air telaga. Hanya kenangan darah yang mampu merendam. Meski tidak akan membuat padamu. Mahanya padam akan kulumuri wajahmu dengan darah. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahmu. Hei Sarkam, jangan lari, pekecut. Itu orangnya ke Buyut. Suruh anak buahmu pulang, Buyut tepus ranah. Kisah nak mengenalku? Rupanya kau yang menjadi lurah desa sekarang. Aku mengenal kurauan sampai ke batas-batas desanya. Karena itu tidak usah memancing kemarahanku. Cepat! Suruh anak buahmu pulang! Apa tujuanmu kemarin? Aku tidak mau rakyatku. Kau jadikan korban nafsu membunuhmu. Aku tidak pernah menyakiti seekor semut pun. Kecuali kalau dia berani mengkikit kulitku. Aku tidak mau menyiram desaku sendiri dengan darah penduduknya. Karena itu, singkirkan mereka dari hadapanku. Dia mengaku sebagai penduduk di sini? Jangan percaya. Mana ada penduduk seperti itu? Jangan-jangan titisan dari penduduk kurawan yang masih penasaran. Tidak ada titisan-titisan. Dia pasti Raja Pati yang menyebarkan kematian di desa Hanyiru dan desa Hambal. Kita serang saja! Aku tidak bertanggung jawab kalau rakyatmu akan mati semua kibuyut. Kuperingatkan sekali lagi, kalian bukan tandinganku. Bahkan para wasu pun tidak akan mungkin bisa menandingi kesaktianku. Keliatannya, dia tidak main-main jaga bayar. Suruh anak-anak kembali ke balai desa. Baiki. Dan lagi di... Kita balik ke balai desa. Kacalah pada air telaga. Dia lebih jujur dari hati kita. Jangan coba menggapai bintang kalau tubuh sedikit pinggang. Jangan merasa harimau kalau bayang-bayang hanya kambing hutan. Air telaga tidak pernah dusta. Ada dua orang yang mencurigakan. Dia berkuda ke arah timur kota. Apa yang kucerikai? Penampilannya agak aneh. Kita cari orang untuk menyampaikan suratku pada Kaman Danu. Kalau dia benar-benar ksatria, dia akan menerima tetanganku. Kita perlu menanyakan rumahnya pada seseorang. Itu orangnya. Dari mana kalian? Dan apa tujuannya datang ke kota raja? Berikan surat ini pada Kaman Danu. Baik, Tuhan. Kita lihat. Apakah Kaman Danu berani menjawab tantangan? Kenapa surat itu tidak segera kamu sampaikan? Bagaimana kalau isinya sangat membahayakan Gusti Arya? Saya takut dan terus terang kami malu karena begitu mudah dikalahkan oleh kedua pendekar itu. Bodoh! Akhir-akhir ini, saya ingin selalu dengan Kakang. Terkadang, kalau Kakang sedang sebo di kedaton, rasanya ingin sekali menyusul. Hawa orang sedang mengandung. Seperti itu. Tapi jangan diikuti. Kita harus tetap biasa-biasa saja. Kelihatannya Kakang akan semakin sibuk. Banyak laporan dari daerah bahwa ada Raja Pati yang membuat petaka kematian dan sangat meresahkan penduduk. Tugas itu tidak harus untuk Kakang. Banyak pendekar dan senopati yang mumpuni di Majapahit ini. Saya tidak bisa menolak sebuah tugas. Bagaimana kalau kita tangani bersama seperti dulu? Siapa? Maaf, Gusti Arya. Ada surat untuk Gusti. Ada apa? Maaf, Gusti. Siang tadi kami mencurigai dua orang pendekar. Tapi kami dikalahkan mereka. Dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba membawa surat ini untuk Gusti. Kamandani, kalau kamu benar-benar seorang kesatria, jawab tantanganku. Kutunggu kamu di desa rambut carat dekat-dekat karam. Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang lelaki seperti orang gila. Pakainya kucol dan bau. Rambutnya gimba, sementara yang wanita seperti orang desa biasa. Kalian boleh pergi. Kata membuat Mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku memanggil demit. Semua demit. Bahwa musuh abadiku datang bersama ambun. Akan kulumuri tubuhnya dengan darah yang kutoreh dengan sepasang pedangku. yang kutoreh. 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 Aku Arya Kamandana. Kalian ini yang menantangku. Ternyata kamu memang punya cukup Nyali. Sambie. Ternyata kamu di belakang semua ini. Entau. Matamu tajam Kamandana. Menyesal aku mengampun kamu waktu itu. Sekarang siapa yang jadi melindungmu? Aku Aku yang menantangmu Aku yang mengumpalkan dendam menggunung dalam dadaku Padamu Apa kesalahanku sampai kesanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya kesanak? Kamu akan tahu siapa aku Ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu Cepat Cabut pedangmu Tuhan sudah mendengar tantangannya bukan? Atau Tuhan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuhan? Ujar-ujar lana masih tetap berlaku Bahwa di atas langit masih ada langit Tuhan kaget Itu baru peringatanku yang pertama dari seribu seranganku yang dasyat Mayap pada Akan ku lumuri wajahmu dengan darah Manusia yang paling terkutuk Kematian dalam nafasmu Kematian di ujung-ujung pedangku Tuhan kaget.. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton